Pemimpin partai oposisi Korea Selatan Lee Jae-myo ditikam di lehernya oleh pria tak dikenal selasa 2 Januari 2024. Akibat insiden itu, Lee harus dilarikan ke rumah sakit dengan menggunakan helikopter pemadam kebakaran. Kejadian itu bermula saat ia dimintai tanda tangan oleh pria yang berpura-pura menjadi pendukungnya. Saat itu, Lee sedang meladeni sesi tanya-jawab bersama wartawan, usai mengunjungi lokasi pembangunan bandara baru di Pulau Gadok, tak jauh dari kota Pusan. Saat mendekat untuk meminta tanda tangan, pria tersebut tiba-tiba menerjang ke depan dan menyerang Lee. Lee tertikam di leher kirinya dan langsung terbaring di tanah. Orang-orang di sekitar Lee kemudian menempelkan satu tangan ke sisi leher yang tertikam. Lee kemudian dibawa ke rumah sakit Universitas Nasional Pusan dan tiba sekitar 20 menit setelah serangan terjadi. Menurut saksi mata, senjata yang digunakan untuk menikam Lee memiliki panjang sekitar 20 hingga 30 cm. Penyerang Lee tampak seorang pria berusia 50 atau 60 tahunan yang mengenakan mahkota kertas dengan nama Lee di atasnya. Beruntungnya, ia hanya mengalami luka sekitar 1 cm di leher yang tidak sampai mengancam nyawanya. Adapun serangan terhadap Lee ini terjadi, hanya 4 bulan sebelum pemilihan umum akan diadakan di Korea Selatan, yakni April 2024 mendatang. Terima kasih telah menonton!